Intro Miris nasib guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K setelah resmi menerima SK penempatan untuk seleksi tahap 1 dan 2 sampai dengan saat ini belum menerima gaji padahal sudah melaksanakan tugas di masing-masing sekolah salah seorang guru P3K mengaku aksi demo ini merupakan puncak dari kekecewaan para guru karena tidak diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat para guru P3K merasa dipermainkan oleh pemerintah daerah terkait realisasi pembayaran yang terhambat akibat masalah administrasi mereka bahkan tidak lagi mendapatkan gaji honorer karena telah resmi menerima SK P3K 643 sepapu barat sepapu barat ya sepapu barat 643 ini untuk kloter yang keberapa Pak? ini tahap pertama dan tahap kedua jadi sudah berapa bulan tidak menerima gaji? kami sudah hampir 9 bulan belum menerima 9 bulan 5 bulan di tahun 2022 dan 4 bulan di tahun 2023 sedangkan teman-teman kami yang berjumlah 24 orang itu malah belum sama sekali menerima Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berjanji akan mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera merealisasikan permintaan para guru Pulau Rabat Lahiri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya selamat menanjutnya Terima kasih.